Youtuber Dennis Karista melakukan pengakuan pengejutkan di hadapan pendeta Gilbert. Multa informasi selengkapnya, saksikan di Fem&Frem. Balik lagi sama aku, Tani Anggraini. Dennis tampak menangis dan mengaku masih jauh dari Tuhan. Hal tersebut diketahui melalui kanal Youtube Dennis pada Senin 12 September kemarin. Mendengar pendapat pendeta Gilbert, air mata Dennis terus menetes. Dennis selalu mengaku telah melakukan dosa yang tak bisa dimaafkan. Dennis langsung mengakui jika dirinya mencintai suami orang. Meski sudah mencintai orang yang salah, Dennis juga mengaku sudah melepaskan orang tersebut. Dennis mengaku bersalah telah menjalin hubungan dengan suami orang. Dennis menyadari jika dirinya terbawa perasaan meski sudah tahu pria tersebut sudah memiliki istri. Dennis masih mencari cara untuk menghindar agar pria tersebut tak kembali lagi dengannya. Pendeta Gilbert meminta Dennis untuk tegas menolak dan jangan bersikap tidak enakan. Lantas Dennis mengungkapkan jika hubungannya dengan suami orang ini sudah berjalan hingga 4 tahun. Bahkan Dennis juga mengutarakan jika sempat memiliki rencana menikah agar menjauhi suami orang lagi. Pendeta Gilbert menerangkan jika Dennis masih bersikap kebingungan sendiri. Pendeta menyarankan Dennis untuk belajar dari masa lalu dan tidak akan pernah melakukan kesalahan yang sama. Dennis mengaku sudah berusaha melepaskan hubungannya namun ia justru sulit melupakan hubungannya dengan suami orang. Pendeta mengingatkan jika sadar salah saja tidaklah cukup. Jangan lupa terus saksikan berita terupdate seputar selebritis menarik lainnya hanya di Youtube Banjarmas Simpos News Video. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya!